Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani selasa pagi membuka secara resmi pelaksanaan halakoh dan syukuran bersama pimpinan pondok pesantren se-provinsi Jambi dalam rangka Hari Santri tahun 2022 bertempat di Aula Asrama Haji Jambi. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menyampaikan atas nama pemerintah Provinsi Jambi memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk santri yang ada di seluruh Indonesia khususnya santri di Provinsi Jambi. Keberadaan pondok pesantren atas peran para kiai dan santri dalam mengisi kemerdekaan tentu harus diyakini. Untuk itu, Wakup mengajak generasi muda untuk memahami semua yang sudah diwariskan oleh para pendiri atau pengasuh pondok pesantren sebelumnya untuk terus ditingkatkan. Hal itu disampaikan oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani saat membuka kegiatan halakoh dan syukuran dalam rangka Hari Santri tahun 2022 dengan tema Berdaya Menjaga Martabat Kemanusiaan. Peringatan Hari Santri tingkat Provinsi Jambi ini sekaligus ajang silaturahmi bersama seluruh pimpinan pondok pesantren se-provinsi Jambi yang juga turut dihadiri Kepala Kanwil Kemenak Jambi serta para Kepala OPD di lingkup Pemprov Jambi dan tamu undangan lainnya bertempat di Aula Asrama Haji selasa 25 Oktober. Melalui Hari Santri ini, Abdullah Sani mengharapkan untuk terus berpegang tuguh mempertahankan prinsip pondok pesantren dalam pemersatu umat dan pemersatu bangsa. Jambi ini berpenggantung dengan prinsip pondok pesantren yang dirinya, yang penghasilnya, yang pembina di ASM yang ketahuan dari ASM dan Santri. Kepala Kanwil yang lalu, kita sangat-sangat berkini, kita bahwa insya Allah jambi ini setahun, dua tahun ke depan, lima tahun ke depan, sepuluh tahun ke depan, insya Allah bukan saja kata, tapi berbetul-betul ke arah pada balon yang terima kembali. Amin.